masandai gunung merapi karo gunung merbabuti tonjol-tonjol na dewudil disogi celobong udara maaf-maaf us nganggorok mini maaf non sewa pelikan buri nyerepet silit buri pelikan ngarep nyerepet silit ngarep us kayuknya numpak motor metatak maaf kan dati sms non sewa silit yang letak separo na'udzubillahimin cara berpakaian ni kalah karo buah nang pasar seneki buah nang pasar kan malah podo kelambenan apel kelambenan pir kelambenan jeruk kelambenan jambu kristal kelambenan buah belimbing klom lebet tenggumayun mikinyong merwana cecek pada jaketan tenggumayun bu ya Allah cecek pada jaketan inilah kena apa onten muslimat onten fatayat onten jb3m sampai onten porosantrikan mondok pesantren karena orang wedok juga kudus regep enggak maus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah wabarakatuh wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidli walwafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyyabu'adah allahumma salli'ana sayyitina muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabak nasiril haqi bilhaq wal hati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haql kadrih wa mikdarihil azim amma bu'ad hadaratal mukhtaramin wal mukarramin para alim para ulama para satid wal ustadzah ingkan tansah kula hormat dan unijih ingkan tansah kawula mulia akan wabila khus dumateng akhinal kiram panjeninganipun ramo kih haji agus rianto ugi panjeninganipun ipun nyai seli nurrohmah selaku pengasuh ugi ketua yayasan pondok pesantin tahfidul quran anak-anak anur ingkan mugimugimamun panjeninganipun bopo kih haji agus rianto ipun nyai haja seli nurrohmah tansah kapa ringan sehat panjang yuswa yuswa ingkan manfaat ingkang barukah kapa ringan dhurya ingkang soliqlan soliqah sumberambah dumateng kitas doyo poro jamaah amin allahumma wabila khus dumateng guru-guru kulok panjeningan seduyo wabila khus dumateng akhinal kiram panjeninganipun ramo kih haji hasan fauzi ugi sarang ibunya ingkan tansah kula hormat dan unijih ingkang kawula cadung barukah duanipun wabila khus dumateng ukhtinal karimah panjeninganipun ibu nyai haja wabila khus dumateng panjeninganipun ibu nyai haja wardah saking pondok pesantren al-ihya ulemah din saking kesugian ingkang tansah kawula cadung barukah ilmunipun wabila khus dumateng poro ibu nyai saking jp3m ingkang tansah kula hormati wabila khus dumateng keluarga besar saking poro tahfidul quran jmi ha jm liha saking tegal ingkang tansah kula hormat dan unijih ingkang tansah kawula muliakan wabila khus dumateng seduyo keluarga besar santri putra santri putri pondok pesantren tahfidul quran an-nur wantan ing gumayun muda-mudahan seduyo poro santri wantan ingkini pondok pesantren tahfidul quran an-nur tansah dipun tetapakan imane ditetapakan islami ditambah ihsane sakit kerasan wantan ingk pondok kapan ilmu ingkang manfaat ilmu ingkang baru kamin Allahumma seduyo poro tamundangan wantan ing telatah gumayun ingkang betan dalam wiji-wiji saking pemerintah aparat wantan ing gumayun ingkang kawula hormati tanfidia surya nang tutul ulama ranting gumayun keluarga besar rencang banser dan watser ingkang tansah kawula hormati lansdoyo pihak keamanan saking keluarga besar santriwan santriwati jombloan jomblo wati mbah kakung mbah putri sing perawan-perawan muga-muga cepet dapet suami sing cokot-cokot cepet bayu rabi sing dudorondo ingkang lulih ganti sing tua tua muga-muga cepet cepet tentuk rezeki dan ingkang tindak hati Allahumma ingkang cuman ngadekura keduman panggonan betan keduman senek jajan mudah-mudahan keduman kerokmatan keduman pitulungan keduman kabar kahan bebasan setara bakalan doyan dademi terandulit malampira mampirnya pelatera klet gerandong ratcondong panas pati ilu-ilu rapada melu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung pengajani tuntas mengkobanser njaluk diambung diambung bocone dewe-dwe sedaya para tamundangan masyarakat wangten intlatah gumayun sing juman ngadek muga-muga imane sing jejuk sing podo lenggang geliasa sing podo alih ibadah sing lagi sakit ilang sakiti sing lagi meriang ilang meriangi sing lagi wudunan ilang wudune sing lagi lara mata ilang ilang larane di pun paling sehat walafiah di pun paling ghirah semangat aibadah Allahumma para bapak haji puhaja para calon haji para calon hajjah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat wa rahimah kebullah salu ala nabi muhammad wantan salah satu nggaling pengantikan pilih niftahul hidayah kuncini petunjuk adalah al-ilmul nafi'ah ternyata ilmu ingkang manfaat niku kuncini ketemuning hidayah pramilo saking menggapainya hidayah pun niku harus punya sanat ilmu ingkang runtut sanat ilmu ingkang cek tok pramilo pangapun tan sangat jujur kemawan niki kula mandan deg-degan patin keranya segemeter keringetan plus patin kerembut terasane kula tengindo siar bolak-balik juara setunggal nebekali niki kula ceramah patin kerembut niki kula ceramah niku nonton dewan juri itu mereki dan tuh setiap ucapan kata kula niki kudus atos atos sangat niki ngapun tanpara ibunya kula niki radinya randu dintan menikah malah kula ngadek jumenang wantan menikah majelis saya itu buat nonton niatan kula ceramah buat nonton niatan kula mulang tapi niat kula justu tabarukan ngalah baruka khususipun kalian para ibunya saking telatalasem ibunya ihanah saking lirbonya oke alhamdulillah menikah ibunya iwardah saking kesukian ugi karoyo-royo tindak saking cilacap niki fa insyaallah bade ngecek ngetes mumpuni genet datu santri niki bener nopo mboten soalnya punya iwardah menikah saking kesukian cilacap saking yang ulu mutin datus ketika kula salah mbok pilih ngisi ngisi naken cilacap ngatan niku punya ii lanikin ngapun tan sangat mergok kula santri boto nonton kapasitas kula ceramah datus boto nusa suwe suwe dalam-dalam sing suwe sekedap jenaki ngatur-ngatur klo melu mbayari apa orang oh melu kondangan mpun kondangan kali bunyai shelly mpun kondangan ya Allah datus niki judulik kula bunyai sumbangan niki kuyonan kuyonan klo sanis punyai lo nikinamung santri muntun punyai nonsi lo datus buatan sekeco kikuk banget niki rasane bu ngapun tan anu punyai dalam rati asring kapurih ngeri bibinawungawaswonton daerah kecamatan dukuwaru mereka kecamatane dukuwaru dalam rati asring sowan wonton dukuwaru tapi nge 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 kali niki juga lo ngajiteng dukuwaru kok rasane orai sobah kulabu yama tapi nge obama wong nge bu nge merko nge ingkang nimbali dalem ibu nyai shelly alhamdulillah derek maayubagyo ternyata pondok pesantren kita alhamdulillah wonton ingkene anur menikon nge beberapa tahun berdiri alhamdulillah tengkene ta'alim ulmu ta'alim bilih kulapan jenas doyo sebagai orang tua ketitipan putra ketitipan anak kustyaleng ngendika akan al malu wal banun zinatul hayatid dunya yang namanya harta yang namanya anak zinatul hayatid dunya perhiasan tinggalam dunya jendengnya tiang sepuh meriksani anak subohanamu jendengnya tiang sepuh meriksani anak sehat tak kerasi seneng betul bu lewi lewi kagungan putra mocok ur'ane lancar solatnya nggak ketinggalan kalau orang tua gemati rasa banggane luar biasa pramila tanggane ta'alim ulmu ta'alim yang namanya orang tua dikasih estimasi waktu untuk memikirkan secara matang anaknya mau dititipkan ke kiai siapa ke pondok pesantren yang bagaimana kita dikasih estimasi waktu paling sebentar niku dua bulan untuk memikirkan secara matang jangan sampai hari ini kulapan jenas doyo wanten ing zaman modern ditipakan anak teng pondok pesantren hanya milih gara-gara bangunane mewah bayarane larang mangane catering bajunya laundry malah anaknya dititipakan teng pondok pesantren alzaitun bukannya anaknya lalaran alfiah bukannya tasrifan malah isinya pada haleluya maka nikilah tanggane ta'alim ulmu ta'alim kulapan jenas doyo kaparingan ultimatum orang tua untuk memikirkan secara matang minimal dua bulan untuk betul-betul anak yang dititipakan teng pondok pesantren pundi tanggane zuriyah kiai pundi niki adalah hak saking tiang sepuh pramila yang namanya orang tua ditipakan putra wajib meleh anaknya mau dititipkan ke pondok pesantren singkatus pundi la alhamdulillah pondok pesantren kita anur menigo berdiri wanten ing tanah gumayun alhamdulillah poro kiai kiai sangat bingah pemerintah desangge mendukung no pemali warga masyarakat soalnya ternyata anak-anak kita podonderek moco alqur'an buatan namung diwawus tapi supatus-datus insan ingkang alqur'ani insya 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 mulo sing jenenge tiang sepuh sedangkan memberi nama kepada anak saja mempengaruhi apa mali kok tiang sepuh maringi pendidikan ilmu pramila ternyata yang namanya orang tua ketika hendak memberikan nama kepada sang anak imam al-hozali ngendika akan bahkan ternyata nama niku bukan memberi nama kepada jasadnya ketika orang tua ngasih nama kepada anak jebule ngasih nama kepada ruhnya mulai tanggiannya kitab azkarunawawi dijelasakan innakum tuda'awna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum fa'ahsinu asma'akum gelap di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya contoh sartini binti sartono rauh temeriki busartini omboden orawoh oseksare leres panci lebar dhuhur nikiwayeh kuilulah istirahat leyeh leyeh ngaso ning alhamdulillah panjenas doyo sinoso lebar dhuhur kedai pijet-pijetan mengantah wajik karomendoan tapin jena rawuh kuantamriki muda-mudahan dunyo akhirat kaparingan kaburgahan amin allahuhumma sing deleweran keringete sampe mblobor celake muda-mudahan dadi milum blobor dosane niki ngaose sampe jam pintan kintan kintan niki jam pintan jam kangsal jam kangsal sontan lati sholat asari setengah nem nga muntan punya yana modele piayi gemayun tegal meriki naik sholat asar niku setengah nem setengah nem setengah nem masya Allah berarti kalo mingga jam tiko mandapai setengah kangsal eh samintan jam kangsal malah jam setengah nem ngajini rong jam setengah oh jebulewong tegal ngeragas ngeragas ngaji sampe rong jam setengah muda-mudahan sampe pun acara tidak ada halangan satu apa amin Allahumma neng panas-panasan kadu seneki ikhlas buatan ketuman senek ngeikhlas tuku aci tuku aci tuku aci diwadai gelas mangkat ngaji mangkat ngaji adine 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 ibu ojo tadi packing soda menang-menang ngembang jenengan semoga-monggo segera wubara ibu nya Alhamdulillah lanjut beden tuh kupeci tukupeci karo tuku pulas berkah ngaji awak ke lemmu anak kirolas Allahumma salli wa sallim Allah sayidina wa maulana hummari adadamah mi'ilamillahi salatan ta'imadan bidawawimul kirlahi iwa kebandeng iwa pandeng apa iwa sepat orang wajib sholat tuku peras tuku peras karung e coklat ya dengaku waras orang mungkin ninggal sholat Allahumma salli wa sallim ala sayidina wa maulana muhammadin adadamah bi'ilamillahi salatan ta'imadan bidawawimul kirlahi desa kumayun desa kumayun desa kumayun desa neperta sangkri anur bakasoleh ahli ibadah kumayun desa kumayun desa kumayun desa kumayun desa kumaya adadamah bi'ilamillahi salatan ta'imadan bidawawimul kirlahi salam ala nabi muhammad ngapun tanpon para ibu nyai kalau semantan waktal bunyai sheli tindak gubukulo kalian punya wardah persis ketika kebanggi kalian ning shela bunyai wantan kroyang kalau semantan bunyai sheli nimbali dalem wantan ing gubukui kulo meriko kroyang kalau sumerap niku bunyai sheli astone kanan kiri gelangan sedanten bunyai lambaran sakman niku kantuk kegelangan mung sebelah mawon ternyata ngantikan ikanik kalau ingin ambil titol guna nanggap mumpuni kuyonan bunyai nul sebu mula sakisin nengit dintan menikah dalam uki tipu niringi salawat kalian poro santri niki kulo sawerumin kesani semangat solekawitah umpun pintan-pintan sholawat kulo sawerumin kesani tambah semangat nun sebu nun sebu pangapun tan oke matur mba nun sangat niki grup erbana saking saking al-iqsan oh saking pondok al-iqsan saking alamati oh saking pondok sebelah mereka alhamdulillah tepuk tangan dulu juga buat para santri kita luar biasa ngiringi salawat saringan ibu nyai hana alhamdulillah matur mba nun sangat dalam seneng nyawer podo-podo santri punyai ketimbang nyawer biduan kan mandi nyawer santri tau bu betul santri ni ku belajar mendawamkan salawat tapi ni biduan ni ku ya podo-podo vokali sih cuma kadang-kadang apun tahan sangat biduan ni ku kadang-kadang tampil baju ni seronok kurang bahan masandai gunung merapi karo gunung merbabu ditonjol-tonjol na ndai wudil disogi celobong udara maaf maaf us nganggorok mini maaf nun sewe pelikan buri nyerepet silit buri pelikan ngarep nyerepet silit ngarep us kayuki numpak motor metatak maaf kan dati sms nun sewe silit emletek separo na'udzubillahimin cara berpakaian ikkala karo buah nangpasar seneki buah nangpasar kan malapodo kelambinan apel kelambinan pir kelambinan jeruk kelambinan jambu kristal kelambinan buah belimbing klom lebet tenggumayun mikinyong merwana cecek pada jaketan tenggumayun bu ya Allah cecek pada jaketan lagi nanggumayun cecek pada jaketan ngapa ceceknya wong waduh noradibrongsong inilah kena apa onten muslimat onten fatayat onten jb3m sampai onten poro santriken mondok pesantren karena wong wedok juga kudus regap nga ngaos karo mubaleho horaboso ulang kalau panjenas doyo rawu kuwantem riki ni hati-hati si ji bade nga ngaji sing tua aja bosok karo sing nam kudusnya sing nam bosok karo sing sepuh namanya mukutadol hal mukutadol makum menempatkan sesuatu ya sesuai dengan porsinya sing sepuh mengarahkan yang muda yang muda wajib ngormati sing sepuh kenapa sing wong wedok wedok kudus remen ngaos remen ngaji karena kanja nabi ngendika akan khairun nisa ummadi nisa ul madinah perempuan yang terbaik ummadi kanja nabi adalah perempuan madinah kenapa dudu wong waduh ngumayun karena perempuan madinah yang pertama ajrih wadi takut kepada gusti Allah yang kedua isin nik buatan ngawas buatan ngaji pamilo kalo wong wedok nun sewune kurang paham agama iso dididik karo wong lanang sing paham agama tapi nik wong lanang ko ora paham agama maka iso rusak tatanan keluarga pamilo anak kita ken sami ngos tenggene pondok pesantren tafidul ur'an an nur anak-anak wantan ingene gumayun niki supados entah anak lanang entah anak wedok kudu didasari bab ilmu maka sayyidina alikarramallahu wajah titip pesan kepada kita orang tua sebelum orang tua menitipkan warisan harta kepada anaknya sebelum menitipkan warisan tanah sebelum mewariskan rumah yang mewah setelah sedurung menitipkan warisan mobil mewah karo putra putri nih maka wariskanlah kepada anak yang pertama saya ulang al-hilmu tulis al-hilmu al-hilmu bu ngastob buku napa mboten kebiasaan beto pulpen napa mboten mboten beto ini napa dalam hp lamun silamun hp ini gak nyoting pengajian pengisiannya mau update status yakin kalo hp ini jenengah niki kebak status gambarnya punya ihana dalam karo gambar yang mumpuni kalo dintan niki kalah ayu ini bu hehehe biasanya nang tegal ngajinya lenjeh banget seneki kalo mboten pati lenjeh madan tekurangi lenjeh ngaponten sangat gue punya ini lenjeh niku coro jawa timur kemenyek datus niki biasa nih lu ngajinya ngajinya tang tegal nih kurodo kemenyek punyai tapi murgawonten punyai datus kemenyaira dikulo kurangi kalo ku atas baktis lentik saking wingking bocah lenjeh nemen kayak gue bu heheheheh salam ala nabi muhammad tekan apa udah dilalim oh iya jeneng anikun dintan dintan statusnya hp yang gue update ngaji gawe status betul muslimatan gawe status kondangan gawe status kondangan wedangnya tepait di gawe status pengantin ayu di gawe status mumpuni merongos di gawe status ngerti kalo kali modelin jeneng an mumpuni merongos di gawe status tulisannya lagi mumpuni guys jeneng anstabu kupul pen gak masalah jeneng panting ngajinya ini mungkin muka berkandungnya akhirat manfaat dunya akhirat amin allahumma sayidina ali ngendika agen orang tua mewariskan kepada anaknya yang pertama al-hilmu saya ulang al-hilmu arif bijaksana tau posisi tau penempatan ketika anak dipenwarisi al-hilmu gini ku anak ben ngerti posisi tau penempatan sebab ternyata jaman saat ini orang yang sudah kuliah tekan sarjana mau kuliah di luar negeri ga silahkan tapi kebanyakan yang sudah lulus sarjana gara-gara pelajar masalah ngilmu parenting parenting pendidikan orang tua terhadap anak tapi modern hanya gara-gara ilmu parenting orang tua jaman saat ini menyalahkan pendidikan orang tua kita jaman bien padahal orang tua jaman bien pendidikannya gak semuanya salah gak semuanya benar contoh orang tua kita didik anak dengan bahasa yang begitu indah bantal ini jagungi bantal mengkoboko ngewut kok bisa kembar ya bu berarti boko ngewong cilacap karena boko ngewong tegal pada bay tapi maaf ini bukan tahayul ternyata orang tua ketika mendidik anaknya dengan bahasa yang begitu indah bantal ini ku memang benda tapi bantal ini ku ngomongong istirahatnya kepala kepala ni ku bahasa indonesia bahasa kromo inggile kepala ni ku mustoko bahasa kromo alusen ni ku sirah bahasa gubanyun kenin apa astagfirullahaladzim ini ngewana ghe pengajian jaman ngendas ngendas namubalegho ini ngewana ghe yakin wong gumayun tok modele untungnya bocat dindas ngendasnya orang tersinggung kepala adalah organ tubuh yang paling terhormat saking terhormatnya ini kepala kita orang yang paling penting di desa gumayun namanya kepala des bukan dengkul desa orang yang paling penting di sekolah namanya kepala sek bukan wudel sekolah bahkan kita masih bisa disebut manusia mergoh esih ono sirai buktinya tengah wengi romoki haji agus rianto kerauan tamu yang ketok-ketok pintu bareng dibuka kelawangi ternyata tamu ni romoki haji agus rianto maaf kakinya genep luruh astone genep luruh tapi diletakkan gulu siraih langka kaya ni lawangi langsung ditutup jebret pake agus rianto melepeteng kamar terus ngeloni 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 bantal guling sing isong ngendut hahahaha hahahaha pak kiai ngendikan karo ibu nyaih ayang embeb ya namanya kiai kudu romantis tobu apa mali naik tengdala mepi amba karo istri wajib romantis ayang embeb bunyai sheli jawab iya mas al hahahaha hahahaha nonton dawu nopo pa ya Allah nutup pintu kemala melayu melayu wala mahaa niki sing ketok-ketok pintu bareng tebuka kelawangi jebule itu menungsa lebih aneh langkah siraih kera-kera langkah siraih dudu diartini menungsa maka ternyata organ tubuh yang paling terhormat niki memang kepala bantal niku ngomanggon istirahatnya kepala laku di jagongi bokong ngece napa mboten ngece napa mboten namanya ngece gak muk takdol hal namanya cuma orang tua kita zaman dulu susah ngucap muk takdol hal akhirnya cuma ngucap ajan jagongi bantal nek jagongi bantal bokong ngewud seindah itu didikan orang tua kita zaman bian mulawang zaman mintelulah setahun 15 tahun nikah niku wajar ketika zaman dulu telas tahun 15 tahun nikah nyatani sakniki anaknya rolas jadi wong kabe langkasnya jadi cempe memang zaman dulu gak ada undang-undang tapi nyatani zaman dulu 13 tahun nikah secara biologis memang belum mateng tapi secara pesikis kesehatan mental mateng betul biasa ngomong adi adi kawit umur wong tahun biasa ting pedangan biasa ting tawon maka zaman dulu 13 tahun nikah niku secara pesikisnya mentalnya niku mateng jaman mien 15 tahun berujang bujang joko joko perawan-perawan nek tengah bengi dolanan conca ngumpet dolanan gobak sodor dolanan dos dosan betul biasa ngomong adi adi kawit dikawit tidak ada, jangan lupa betul 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 atut jauh minggu tersisa jauh langkah jauh saya kita ngawang yung petong petanang pekarangan umpucat jaman senikin ambil chatting anang WhatsApp balangi sarung tok bimeteng jaman bie ni bu bujang ibu bujang ibunya perawan bapaknya tesi bujang pada dolan aning kali gawanya sarungnya bapaknya maka sarungnya bapaknya dibundal pucuknya melayu sekang tanggole kali butu-butu-butu-butu-butu-butu mak jugur kan sarungnya melembung mengkocek kelinggon pucuknya sarung guna ngelangi ngengek keiwakating jaman min bujang perawan joko bujang perawan pada dolanan tusanang kali udah telanjang orang anak simpikrani ngeres beton nonton simpikrani kotor betul karena ternyata jaman min didikan orang tua kita pakai tasawuf ngilmunya pakai ilmu filosofi dengan cara mengingatkan begitu indah nok ajan jago ngibantal nek jago ngibantal pokongnya wudunan nanti buat saya sampai mbien ngambil disenggol tok dilutik namun lanang ya Allah jangan-jangan yang meteng betul min ambil dilutik tok bismikir ya Allah jangan-jangan kenyong Bali meteng padahal ambil dilutik seindah itu didikan orang tua kita zaman min maka Sayyidina Ali karamalahu wajah titip pesan sebelum mewariskan harta kepada anak wariskanlah yang pertama al-hilmu yang kedua al-ilmu orang tuanya terlebih dahulu yin mulangi walaupun anak kita akan yang pertama kali mulangi sholat orang tuanya yang pertama kali mulangi wudhu orang tuanya sih pertama kali mulangi turutang ngerobutane orang tuanya terlebih dahulu nikin gugurakan kewajiban orang koridin anak yang pertama ilmu kabutia yang kedua ilmu asaful kasbiyah filbait Halo 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 orang tua wajib mengajarkan anaknya tata cara nyambut gawe pekerjaan ngomah orang tua wajib dirumahnya ngajari anaknya caranya kelesap wakil aku mandat direwangi tau bu pengguna ngecingan tijam lima sore ulang 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 ilmu asasul kasdia filbait ilmu tata cara nyambut ntar nak laneng ntar nak wedo jenengi bocanang dalam wajib oleh orang tuanya diajari caranya kelesap ngombaibir nyumetkom nyujibah ngombaicau sebentar sebentar jangan hanya gara-gara saya ngucat ngobai cawet kemudian saya dicat vulgar jangan hanya gara-gara saya ngucat ngobai katok ngobai sempak saya dicat kasar ada yang lebih kasar ketimbang duncak noponekusi lebih kasar ketimbang duncak anak yang sudah balai anak yang sudah SMP SMA tapi cawet yang dikumbah-kumbah nanang mamani lebih kasar ketimbang duncak enak bocahnya nengis SMP tapi cawet yang sempak ngomorin mana? oke? mangkap bocahnya sehingga ini ngapak bentuknya maaf 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 sejama nggak pake nafsu ini klo ceramah insya Allah karena mereka akan punya ini sing bingendika akan punya ini klo titori klo kundo ini ku aturan tenggini kitab namanya Riyadul Badiah ulang kitab Riyadul Badiah ulang bocah mpun balir mpun SMP mpun SMA tapi cawete senpake celana baleme esit dikumbah-kumbah nanang mamani lebih kasar ketimbang di ucap malah akan menjadikan bumerang untuk si anak sendiri dan oleh orangtuanya miku diatur tegini kitab Riyadul Badiah makanya namanya orang tua mengajarkan anaknya babnya Buddhawee ini malah anak tanggung jawab dengan apa yang melekat di dalam dirinya saya mengucap begini tiba-tiba ada ibu si ngakal mumpuni mumpuni mpun 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 dalam sejarah pengajian mukanya siang tangannya maghrib mula sekeluarga sing ireng niku kulotok bu kulonak nomor 3 dari 5 bersaudara pekayu niku lho putih kulo ireng dewekan lah antara kulo kalya dine kulo irengan kulo ketimbang dine kulo dan aku mikir apa jangan-jangan biin bapak nengyo salang raci ke beliau kita dewek soalnya tapi alhamdulillah padahal ireng sing penting apa kesehat jenampun keseh walahafi amin alohumman lanjut terus pekerjaan di dalam rumah jangan dianggap beban tapi skill keahlian yang harus dimiliki oleh setiap anak ketika saya ngomong begini ada yang nyangkal maning mumpuni aku ke tukang macul nek aku tukang macul minimal anakku jadi gubernur silahkan melarap aja di turun turun karena tapi yang namanya orang tua entah suki entah melarap wajib ngacari anak hebat nyambut gawe adalah setiap orang tua punya kewajiban kepada anak-anaknya ngacari nyambut gawe tepuk tangan tepuk tangan dulu mis begituan gak tadi peren apa soalnya sama apapun sapa orang tuanya gak ingin anaknya hidup lebih mulia ketika anak meriang bewong taneng ucap ya Allah mis di tambak-tambak naringin di ora-ora nanti di obat abitna naringin di ora nanti obat obatna orang ngari-ngari orang ngari-ngari nanti bapakmu bagi sing meriang begitu ucapnya wong tua betul tiap bintang ditumbangi di gadang-gadang disolah mati nanti musim mudannya orang nganggap popok nganggapnya pampers nganggapnya popok orang nganggap pampers ketika popoknya teleskabe musim mudan disoek-soek najarit beti lakoni kok betul ngeres di gadang-gadang kok nanti bocah sing apik disolah mati tak lelo 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 ledo cek mana cek bijer nangis anakku sing ayu rupane ye nangis tindak ilal ayu ne shhh 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 lagi karo latihan kodok-kodok dirumpayu latihan kan langka salah wis disolawati awon banget ngaguh solawat merdu neka dos punya ihana tapi ternyata anak wisare nang gendongan kari digeletak nangang kasur orang uli anak barang simuni sepokok ingat-ngati banget kurang rung senti tekan kasur malah namanya ngentut karo wain cari orang uli anak barang simuni kone ingeletak nangis kaya ngeletak ngebom orang uli masih mune tekan kasur kurang rung senti ngabiyongnya wain karo kepentut wajin berwain nisar kepentut kan kaya apa bisa krisip ya nangis maning alon banget ibunya saking sabare betul bu bisa lawati maning tak kadang bisa uridmu ya datia manung so utama ngeluhur ke asmane orang tua datia pendekar agama diserotokantes ya bu mungkari nunggu papake maka yang namanya orang tua kepingin anak keuripe mulia walaupun nungsew suaminya tukang becak nama nunggu dan anak 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 padahal suaminya tukang becak anak 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 setiap orang tua kepingin anak keuripe mulia walaupun suaminya buka macul dalam temri ku walau ngakak ngaduk nak ini berapa enak banget dalam dalam nungsew bunyai walaupun ngaduk temeriki morosane pake wuk hangat wala lapa monek wanti wancang lewat dari mana ikut dunia muter lewat kanak wala begini begini walaupun buatan sakit cerita meriksane merongosai mumpuni sing penting walaupun orang jelas meriksane rain mumpuni sing penting kan suaranya jelas jelas dalam undang dewa salu 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 yang aku santri wisak mas dine yaku dung aj yaku dung aj kata di backing vocal ket maul ya mumpu ulang ulang kalau contoh nih yang aku santri wisak mas dine yaku dung aj yaku dung aj gue gue nanti jam 2 sore persiapan yen aku santri wesak mas tine ya ku tungaji ya ku tungaji yen ole ngilomu senacan sitte ya pila koni ya pila koni bong bong esi ano puyai kibita teni gole ngaji besok kan go samune mati sallat alaihallah huya adanadi sallat alaihallah huya adanadi ya musha fa ya saw wa terroh pemahi ya mustafa ya saw wa terroh pemahi urib dengan dunia yen pingin amulaya kelemah mariya kelemah mariya urib dengan dunia yen putuh arta ya kelemah kereta kereta ma'aracuku sila-sila rina walangina mundungan nyambut kaway ya sehingga sa'irba sallat alaihallah huya adanadi Salam alaikum Allah Ya abnani Ya Mustafa, ya sahabat al-rahmani Ya Mustafa, ya sahabat al-rahmani Salwa alaikum Muhammad Kelar biasa pota-pota estri pintar main darbuka barangan Niku dia alhamdulillah Nyeshah dati bocongin dinandini dikendangi dikendangi yang ngaku istifa rastafirullah Astafirullah, astafirullah Astafirullah, Astafirullah, uniquum mudah-mudahan tete santri Lanjut Terus Ternyata ada orang yang mengucap Aku ke tukang macul Aku tukang macul Anakku jadi gubernur Atau jadi tukang macul Silahkan Cuma apa salah Ketika orang tua Najari anaknya Anaknya diajari Dikenalkan dengan bertanggung jawab Dengan apa yang melekat di dalam badannya Jangan sampai ketika Yang tuampun sayang kali putra Malah akhirnya kebablasan Dume sayang anaknya orang parangnya Dikadang-kadang disolawati Ditembangi di kudang Kebablasan kadang-kadang Mohon maaf Di sang rumah anak lalu Tapi anak lalu dulu mesti di sang rumah Di sang rumah wong tua si ji Betul? Larus Mulani yang namanya seorang ibu Disilet gak krosoloro Dua barang nanti pingrol Orang krosoloro Punyai anaknya cip basahnya mumpuni Niki soalik lo bingung Punyai Bade ngangge bosok Cilacap Bosok Tegal Mapa bosok Lirboyuan Riko Jawa Timur Punyai Teng Cilacap Niku Mboten nonton Loro Mboten nonton Luru Mboten Ini parah Cuma Cilacap kali Tegal Niku hampir sami Cuma benten teng dialek Lerus nge Bungi wadah nge Kata bentennya bahasa Ngarang ngepake Cilacap Kali ngepake Tegal Datus ngepake Tegal Niku nge bahasa Dere karsidenane Pekalungan Tapi ngecilacap niku Dere karsidenane Banyumas Sehingga kata sangat bahasa Ikan benteng-benteng Tapi gak masalah Niki punya ihana Maka niki ngendika Loro Bila niki lagi Matur Singbak Sakit Datus Loro Niku Sakit Luru Niku Kali Dikanya orang Ngerti Apa Aku Tukang Cama Aku Bu Niku Sallallahu Nabi Muhammad Arnabullah Dati Lali Miki Arnabullah Barang Barang Nanti Pinrolas Penorak Rasalara Karena yang paling sakit Menurut Orang ibu Ketika disentak Teng anae Dipuntak Teng anae Sampai dipenorai Teng anae Sakitnya luar biasa Gitu Anak Nungis Disolawati Ditembangi Ngantik Ngantuk Ngantuk Gepilako Niko Gede Sekitik Di Perintah Tuku Lombok Nibelik Nibelik Suci Teng aneh Rasanya Kayak Dinarap Kiamat Gondok Gondok Segede Kelapan Yang telah Kini Nangis Suara Matulu Nengkada Dibet Atuk Lombok Nibelik Lipet Agung Nengk Teng aneh Satu Lombok Teng aneh Suci Maka inilah Kenapa Orang tua Sebelum Memberikan Pendidikan Al-Hilmu Yaudipun Berikan Pendidikan Al-Hilmu Arif Bijaksana Bayangkan Sekedar Nama Saja Mempengarir Ruh Karena ketika Imam Al-Huzali Ngedika Akan Wong tua Ngasih Nama Kepada Anaknya Bukan Ngasih Nama Jasad Nya Tapi Ngasih Nama Ruh Nya Nguh Diti Raka Diri Agui Dipuasani Dijaluk Nga Dungo Karo Kiyahi Karo Bunyai Kesane Namaknya Niku Bukan Namung Sekedar Maringin Nama Jasad Nya Tapi Ruh Nya Kayu Dipengaruhi Asma Bayangkan Ruh Saja Mempengaruhi Dipengaruhi Oleh Nama Apa Maliri Rizky Masuk Kedalam Perut Loh Tekan Loh Bu Assalamualaikum Soda Oh Saya Tapi Antuknya Soda Kok Dari Hasil Duit Korupsi Ibarat Wuduk Tapi Nganggu Banyu Uyuh Kintan Kintan Wuduknya Sak Nga Sama Anak Kita Nganjitan Pesantren Saya Nga Tapi Antuk Modali Anak Nganjitan Pesantren Kok Dari Hasil Duit Nyolong Dari Hasil Nindai Patok Ketanggan Bukan Sakit Menjadikan Anak-anak Yang Solih Solih Jadi Ketika Anaknya Sudah Dipombak Pesantren Ongong Tuan Neku Dume Luti Raka Aja Sampai Hanya Gara-gara Putan Nga Jin Nampondok Jin Ngan Menikumpun Bangga Mayu Orang Tuan Neku Dume Luti Raka Sebab Mopo Apa Yang Masuk Kedalam Perut Ketang Neku Mempengaruhi Ruh Karena Yang Kita Makan Dato Saripati Saripati Neku Menjadikan Ruh Maka Kalau Saripati Sindidar Adalah Say Ruh Yang Bersemayam Di Dalam Tubuh Adalah Ruh Ingkan Say Kenapa Kudun Jaga Kebersihan Yang Rizki Karena Kudun Ngedika Akan In Allah Yuhib Tawwabina Yuhib Mutat Tawhiri Kudun Cinta Kepada Manusia Maka Ada Asar Mengatakan Anadol Fatuminal Iman Kebersihan Adalah Sebagian Dari Iman Ternyata Islam Ditirikan Di Agama Yang Bersih Kanjir Nabi Mau Yang Titelnya Masum Bersih Dari Dosa Kanjir Nabi Ternyata Pernah Mengalami Operasi Sampai Empat Kali Operasi Yang Pertama Kali Ketika Kanjir Nabi Usia 6 Atau 7 Tahun Ketika Kanjir Masih Kecil Lagi Dolanan Koro Rencang Rencangi Ternyata Dirawih Malaikat Jibril Oleh Malaikat Jibril Dibawa Ke Satu Tempat Kemudian Dibaringkan Di Atas Batu Kemudian Nampung Ternyata Kanjir Nabi Dibedel Malaikat Jibril Atas Rida Allah Pun Menikoti Pun Kundut Manai Kanjir Nabi Disuci Kanteng Air Zam Zam Kenapa Kok Mantik Demikian Padahal Kanjir Nabi Kagungan Sifat Kenabian Kanjir Nabi Kagungan Sifat Kerosulan Tapi Kanjir Nabi Tetap Kagungan Sifat Basyariah Blegere Blegere Menungso Ketika Kepanasan Kepingin Kipasan Ketika Adung Kepingin Jaketan Ketika Hujan Kepingin Payungan Ketika Nelih Kepingin Dahar Ketika Serawung Pemasyarakat Keping Abapasi Maka Kanjir Nabi Diantisipasi Oleh Gustalo Karena Lahirnya Dari Rahimnya Manusia Mula Tetap Mana Kanjir Nabi Dicuci Di Air Zam Untuk Mengantisipasi Bok Bilih Ketetetan Sifat Jelek Manusia Sifat Cirik Iri Dengki Pamer Sombong Gemedek Kementer Kementer Semu Kiku Mayuk Maka Pelit Medik Bertitil Bahil Kucer Jelantir Kayu Pil Kudami Ngomong Keku Kudu Diracik Disi Tak Tulis Tak Sampai Keku Keku Di Ases Sampai Keku 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 Mikil Keku Mikil Mulanya Dintang Jumat Punya Isaya Kalian Punya Warga Punya Anang Masih Wuk Tindak Keku 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 Memaksa Pokok Keku Dung Ngan Anur Lu Sambai Keku Keku Punya Mancing Nalih Punya Masih Punya Keku Keku Bapak Keku Penges Sampai Sampai Sambai Keku Sambai Sambai Mot pulang terus hari yang tidak boleh diganggu tanah hari Jumat kami tidak menerima pelayanan kamu terus manajemen ekologi semuanya libur ketika dan gedor-gedor pintu ataupun gerbapun dibuka rakan karena klon dinten-dinten ceramah itu kan sama kombo dengan jiruh bahaya saya enggak mau Dumeh viral kemudian saya hanya cari searching materi dari internet lo betul antun karena walaupun di internet upamanya real benar 100% apa sesuanya akhirat bahwa gelar panggung jawab nah ini ku yang saya khawatirkan maka walaupun saya sudah terkenal jalur viral di Inggrisior yang sangat punya ini punya anak untuk yang ngetikannya nih ada yang lebih viral suhunya viral kok ini ini punya dan ternyata kalau menikah dinteng Jumat dipeksa kalian punya seling kalian punya Wardah Ken soan konten in anur kekrol apa ini konek sanes punya iklom boton matun lebih gitu oke temuk tangan dulu nggak apa-apa mereka sing di beton niki boton bain-bain punyai Wardah punya Wardah niki ya termasuk burunya kulo boton kesugian tetes game mau nggak mau enggak kulo kudu mangkat sekolah kita mungkin sendi kodalung sungguh Mula niki undang kulo paling cepet dan paling singkat terus dia punya seling itu nah tiga bulan tok Niko Bu ya Allah yang lain iku nunggu kulo sampai empat tahun paling cepet Niko setahun setengah menunggu ngaji itu gini kulo empat tahun kawi tangganya meteng babar nanti meteng neningguk meng tiga bulan sebab nopo dekeng ane pusat punya Wardah punya hana niki bukan sembaran pusat niki tetes kulo nge mung sekedar santri diblungan santri wiki sore santri kencur minyak belek lancung berakepeng terus beli di mungke geng sendi kodawe sendi kodawe purnalut nyatan niki ngatan punya yang saya litalem gimana napa nopo nge sami kali sing lintu cuman niki roto istimewa karena punya yang kan jeng nanti mau yang titelnya maklum bersih dari dosa atinnya tetep disuceni manai dibersih ten air zam zam apalagi kita manusia menusa manus-menus bangunan salah lantosa ati nekudu disuceni ati nekudu dibersih karena gusto cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri kesucian pikir kesucian nih badan apamalik kesucian rezeki beton percaya tanggal karibara hafidhu tidak menegak untuk menghutamkan Al-Qur'an niku ati nekudu ditata soalnya nopo apa yang dimakan niki mempengaruhi hafalan oposi didahar niku betul-betul mempengaruhi sepatus datus hafidhu ingkan tenanam beton namun sekedal apal tenlesan tapi ngantas juhugi ceroneng manah maka rezeki niku sangat mempengaruhi dan gini kitab namanya heliatul awliya ada sobat namanya jadbir halo halo lanjutkan sampai jam 5 sore ya muntah kontoknya ada seorang namanya jadbir miskin orangnya tapi ahli ibadah semelarat-melaratnya jadbir gak mau menerima BLT dan tidak mau menerima PKH kalau di Indonesia 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 terus nge-benteng kali sayidina sobat jadbir ternyata sobat jadbir memang miskin melarat tapi beliau sinosa miskin punya prinsip yang kuat tetap ahli sholat jamaah ahli ibadah dan istrinya pun solekah tetangganya ni ku wong yahudi wong yahudi wong sugeh setiap nandur kurma ni ku pasti kurma ni rendel bu rendel ni ku buahnya lebak coba lagi gua lepet diwastanin apa? rendel rendel rembel 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 ya rembel jelas-jelasnya rembel terus dia punya kartu lagi buahnya lepet nih ku rendel beri ki? rembel rembel nanti ngesuk naiknya wis payu rabi amin ya Allah amin nekuis payu rabi anak kinyom jumlahnya 11, amin amin no, bukan punya ini walaupun senegi ku lawa ulilikur tahun umurnya mandan prawan mepet nekit punya tapi cita-cita nya cita-cita saya begitu besar saya cita-cita ini ketinguin anaknya ku lo yokanei ku sembelas bunya tapi nih anaknya yang seulas kayak-kaya nih Bojokura kok berkata kan ya moga-moga calon Bojokura nonton video jadi nih kulah anaknya seulas tangga nih jadinya nantikan iyalah mumpunin doki rembel rembel orang Yahudi tetangganya jadinya buai kurma kerembele luar biasa setiap pagi niku ternyata buah kurmanya yang mau Yahudi mesti tibotang gini terasa jadinya ternyata setiap pagi jadinya setelah sholat subuh langsung tonton dalam tekanen mulai kasih untuk mengutih kurma-kurma yang jatuh untuk diwadahkan satu tempat dikembalikan kepada orang Yahudi karena ternyata prinsipnya jadinya buksa ke anak-anaknya yang kecil-kecil tangi turut kroso ngelih kroso pencok pencok gue bahasa inggrisnya ngelih gue jenangan orang ngerti bahasa inggrisnya ngelih gue kencok tangi turut dan ngelih buksa pinangan kurma akhirnya punya kebiasaan jadinya kebiasaan jadinya dikembalikan kepada orang Yahudi tapi tetangganya enggak tahu keluarganya enggak tahu akhirnya kena tegur oleh Saidina bubakar iya capir setelah sekian lama saya kepada dirimu selalu meniteni dan menengeri mbuk yau naik lebar sholat subuh jamaah itu langsung pencimi gak bali toh lumbuan bisik karo koncok kancane karo kaki tarin karo kaki anu sarwan karo kaki sartono untuk ngobrol keguyu perukunan warga masyarakat islam nguteng gini kumayong kita bangun boko akhirnya gara-gara ditegur rasoran enak satu ketika sobat jadinya dipulang sholat subuh enggak langsung tenggalem tapi nungguan temmasjid akhirnya pulang ke rumah agak kesiangan gara-gara kesiangan apa yang dikhawatirkan jadinya ternyata terjadi anaknya yang masih kecil-kecil tangi turuk rosa ngelih lagi podo manani kurmateng terasnya jadir akhirnya jadir melayu secara buantar nueni anaknya ternyata didelok tenganan anaknya lagi podong unyah kurma akhirnya jadir terus ngendikan karo putan enok mana 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 cara kenapa untuk menikah bunyi wardah aku harap anak bekengane niki sakingin penegi coba-cila capek saling begini bu tengcila capniku mana orang anggap be mana emriknya ngga mana penang buri mana kapan mangane ming kemana ayo bikin bareng-bareng cilacat orang anggap be nang buri mana tutupnya masih manang manat ming kemana ming kemana ming kemana tapi karena punya seliwis datos piayi gomayun ya aku manut karo wongkene lho wongkene sar bayarinyo manat 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 ayo berarti bener bahasa nih siapa wongkene manat orang pasantara tutup sama lambe batikan manat tapi mereka bahasa nih manat yuk manat oya manat manat ngga masalah cabir bilang kepada anaknya no manat ketika anaknya manat ditilii tentu ke anaknya jebule aku kengunyah kurma udah sampai masuk ke telahnya sebelum masuk lebih dalam lagi jopir cepat-cepat ngecungkejari telunjuknya jurni kukur masing bukunya tenggelak niku dicutik dicutik cara kira ini diodek mbarang diodek melokek kalau muta itu bahasa Indonesia cara jilacat melokek 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 dan enggak papa long tegal dalam muka 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 enggak papa sesekali jenengan guyu aneh karo basahnya sampian telek muka muka ketika anaknya mukok mukok kurmane metu bareng kurmane metu seanak bilang ya Allah pak apa salah saya saya ini hanya mangan kurmosing tibotan genet terasnya kita pak walaupun milik tetangga kita nih pohon kurma tapi jatuhnya di teras kita ada hak kita pak namun mana si curung tekan telak burung tekan telik malah diodek dicutik nanti dilokok barengmu nanti mukok mukok berarti anak dewek-dewek bu diodek melokek melokek dilokok mukok mukok ketika bareng pun mukok mukok anaknya bilang begitu apa nanti kanai sahabat capir not rungoknya supaya bapakmu dinaiki buk sampai bapakmu petuk mati bapak ora ikhlas sampai anak keturunan bapak nganti mangan barang syubhat syubhat itu halal ora haram ya ora barang ora jelas jangankan barang yang haram yang syubhat saja jangan sampai masuk ting perut anaknya aku pada buk sampai miki anakmu anakku kabe bernemangan kurma mis mabungan ditekan telik tekan lambung selambung-lambung mutak peduk sekalian yang bapak begitu sumpah eh jabir kepada sang anak dan dilalah sayidina bubakar pas liwat sayidina bubakar merinding merebes milih gerentes akhirnya sayidina bubakar datang ke rumahnya orang Yahudi dengan ucap ya orang Yahudi ngapun kan ya disebut namanya buk nangkain anak kembaranya kan malah tersinggungku ya Pak Yahudi ngapun kan sangat gak ada saya ikut campur dengan urusan tetangga tapi setelah saya melihat kasusnya mit kurman yang jenengan saking rembelin itu melancok tanggiannya terasnya jadir berarti yang jatuh ke terasnya jadir itu ada haknya jadir orang ketang setidik tolong diriak ke sodaka untuk tetangga begitu ngantikannya sayidina bubakar apa jawabannya jadir eh jadir mau ya uti mau ya uti ini jawab oke ngapurannya ya bubakar mau ngasal ngeplak ngomong nah kepenak bubakar gitu itu kurma saya rawat seperti anak sendiri suka iklan kecap nih kalau anak rembele ketanduran kurma kok malah tiba nanggone jabir jenengan menggarin jaluk nih kepingin kurma tuku begitu kata orang orang Yahudi apa jawabannya sayidina bubakar ngapun tan sangat ya uti tapi ngeloncok rembele tanduran jenengan marigone jabir anak jabir nangkono tapi sampai nanteng kepingin di tuku nih ya tuku kurnamu artak parin kekal jabir berapa harganya sampai nanteng nyong apa bubakar sampai nanteng nyong di kurma tak wengerti ya di kurma regane lebih ketimbang kurma silian tanduran lebih berkualitas ketimbang tanduran silian sampai nantuku harganya 10 kali lipat ketimbang tanduran silian kebeli waneber yah tetuku walaupun harganya 10 kali lipat akan saya berikan kepada jabir mesok pagi tak lunasi ternyata saking seneng weng yahudi kurma akan terbeli harga 10 kali lipat selanjutnya weng yahudi raya satu rupi satu rupi akhirnya karena rupi satu rupi sebelum saking seneng akan dicek lah wit kurma singar rupi yurga 10 kali lipat dia weng yahudi kuing kawa center kawa baterai dioncori niku wit kurmane bareng wit kurmane dioncori ternyata wit kurmane sudah dalam keadaan menghilang guys sudah tidak berada di tempat semula ternyata dwq ini weng yahudi paham tanduran yang nanti posisinya dimana nanti nanti nasing rumah tia dwq ternyata tidak ada bekas nembedi tegang tidak ada bekas nembedi graji orang bekas nembedi pedol ternyata namun syukat al-ilah yang biasa akhirnya penasaran dinten yang dimantorong yang sering ini pagi ternyata usut punya usut setelah dicari wit kurman emo yahudi sudah berada di tanah nya jabir yang memindahkan bukan sayyidin abubaka yang memindahkan adalah malaikat malaikatnya Allah yang diutus langsung oleh gusti Allah karena ternyata jabir pengkaparingan rahmat sebab sakit menjaga kesutia rizki maka yang pertama orang menjaga kesutia rizki akan dicukupi rizki netang gusti Allah yang kedua orang menjaga kesutia rizki yang masuk ke dalam perut keluarganya maka akan ditesan itu malaikat malaikat dari gusti maka dengan cerita melocok ketanduran saya akan ambil madhabnya imam syafie benggotan terjadi salah paham bu pergi tengah tengah assalamualaikum itu agamanya apa alhamdulillah sholat mablogodan masya Allah maaf sholat subi nga 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 malah ngingyong sampai maaf kalau disini ada muhammadiya dan lain sebagainya kutang kutang mablogodan madhabnya imam syafie ketika masalah loncok tanduran ternyata madhab imam syafie ini ambil dua rujukan yang pertama rujukan yang imam rofi'i yang kedua imam nawawi imam rofi'i ini kucing imam nawawi ini kucing fleksibel dan kedua-duanya yang keceng ataupun fleksibel imam rofi'i ataupun imam nawawi dipakai semua madhab imam syafie contoh begini bu bu aku mablogodan pelem di jatuh g bu seolah jenangan kita menang bu bu seolah jenangan kita paham karena yang ulang ulang aku mablogodan saking rembele pele pele teras jenengan karena ternyata saya ambil madhab imam syafie yang merujuk kepada imam rofi'i isting kenceng maka jatuh nya pele uloh teras jenengan kok jenengan ngambil pele meku tanpa seizin saya kemudian sampai dimakan oleh jenengan masuk ke perut jenengan haram mumpuni kalau ikutnya ngertikan kan nemu mumpuni ini yang kie ketara berarti jenengan gitu kan nemu bentar bentar niki kalau matur madhab imam syafie untuk masalah ngeloncok tanduran rembel niku ambil dua rujukan sing kenceng karo sing fleksibel sing kenceng niki imam rofi'i imam rofi'i ini ku punya aturan adatnya makanan masuk ke dalam perut harus yang halal 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 belum tentu saya menurut saya yang punya peleng ketika peleng saya jatuh tanpa izin kalau kau didahar uruhi cengker aku jenengan dahar tanpa izin saya masuk perut saya minta ganti rugi karena saya tidak ikhlas ketika saya minta ganti rugi minta bentuk peleng bobot harus sama saya minta ganti rugi dan itu sah dipakai di madat kita karena mangan barang haram halo ini cerita saya muskinyo mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselamok tegesan tau tegesan gak untung rokok ibu tak ulang tak ulang sengaja atau tidak disengaja mangan barang haram ini ibarat kulit keselamok tegesan mesti tembuk kasih itu lah apa malih anak kita yang lagi padahal dari hafidh padahal dari baca dari hafidh orang tuan ini bener bener kesucian yang riski mulanya dipilalah sampai kuasa anak ini lagi ngaji kuasa supaya pun jaga supaya anak anak kita riski yang masuk pun riski bersih ini imam rofi petunjuk bahwa kula pandas toyodahar walaupun bareng nemu ini kuduk benar-benar ditakok kakin sing duwe kisabah botang bareng hanya sekedar nemu langsung di dahar ini kan syukhat orang 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 yang dipakai di matab imam safi ada yang rujukan kedua namanya imam nawawi dan dipakai juga di matab kita bahwa imam nawawi ngasih kerujukan akun dewi peleng di jalap u di lelah lelah akun dewi peleng peleng melongcok merengbel laring terasin jenengan karena saya hukum imadat imam syafi'i yang merujuk kepada imam nawawi maka jatuhnya peleng saya ditarasin jenengan gara-gara melongcok laring terasin jenengan tanpa seizin saya maka peleng itu jenengan undut makan jenengan bahar tanpa seizin saya sah dan halal botan haram alhamdul iku sing imam namawi sing kaji ber kenceng ya dipake sing fleksibel ya dipake tergantung kasusnya sing kundi berarti untuk hidup bermasyarakat enak sing kenceng apa sing fleksibel sing fleksibel jangan milih sing kenceng apa sing fleksibel fleksibel orang muntandu-rantok ingon-ingon kikwe seorang bisa mbalik jangan milih fleksibel kutu tanggung jawab ingon-ingon rojok koyang dikatus niku contoh-contoh aku nge ayam 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 aku menduk mengguni pekarangan jenengan karena saya hukum imam syafi'i yang merujuk kepada imam rafi'i maka walaupun ayam saya bertelur di pekarangan jenengan tetap niku adalah menduk ayam aku duduk endok mu gak bisa diklaim kalau niku tetap ayam saya karena aku mudut sing kenceng sing imam rofi'i tetap niku ayam ayam endok ayam minyong jendok sampe tapi kan jangan milih sing fleksibel milih imam sing nawawi aku ndi ayam ayam iklu ngendok nanggoni pekarangan jenengan karena jename lu imam nawawi sing fleksibel berarti endoku ya endok mu contoh ayam saya bertelur karena teng pekarangan jenengan telurnya 10 butir 5 butir adalah milik saya yang punya ayam dan 5 butir lagi adalah bisa diklaim oleh jenengan yang punya pekarangan dibagi kali dan itu sah dan itu halal boleh karena melu badat imam syafi yang merujuk kepada imam nawawi enak ya bu enak ya bu asik itu saking jp3m tetap ngos muslimah supaya walaupun tua-tua ngacita masyarakat tetap pakai ilmu amin al-ruhuma contoh mali bu yang diayang ayam maaf ngising menang terasin jenenang aku mau kan mis ngomong kan wong yang uniku ya sing teguk pendirian aja man selamat men jenai menduk mili nam nawawi mising mili nam rofi harus teguk pendirian mulang-mulang aku di ayam ayamnya kalau maaf ngising nelek karena saya hukumi yang merujuk kepada berarti yang bertanggung jawab membersihkan telek tenggene terase jenengan mutlak saya yang punya ayam oke buatan saya gede bagi karena tetep niku tanggung jawab saya yang punya ayam hari ini kita hidup bermasyarakat yang punya teras kadang-kadang gak memelihara ayam tapi harus jadi korban telek kayak ayam yang teretek ke teras betul orang ditegur orang ditegur kita yang jadi korban betul maka dihukumi pakai ilmu fakki seperti ini ada sisi ngucap maning mumpuni mumpuni jeneng ayam mecot cembaringannya memper tidak jeneng ayam supaya lalu ya Allah ya Allah ya Allah rasanya kayak gini ya Allah ya Allah karena nyemang katia kasih nung ya karena rasanya lalu lalu ya Allah barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya sampai si padang gue nurungi cipi tua singkap penanung singung burung penatua di syukurel kan di langge dilanjut malin iki rencana ini sebuah halalala halalala ya laman hehehehe Oh nih mahkati kasih nge itakan ini tetep mahkati keri Bisa nih mahkati keri ini cincu durna menial saya ngangguk katok angal yang menunggu saya ngangguk katok angal tinggal kalau menungguk katokan bolongan sisi lo sisi lo Atau naumlah kaksir Asya Allah Umpamane niki ngaji kono kuyo nane Moga-moga kuyo kagosan wangibadah Kutung ibadah kukuyo nane salah Niki kula ngacak seneng sepatos kelepanan Seto ya uripek pun tansah bahagia Tua pun ya tua sing sehat ya bu nge Anda niki sudah tiga lansia niki pun gugur kondur Niki lanjutlah panggutin Nyung di ayam Kadang-kadang bu Yang punya ayam nih gua kadang-kadang ngeyel bu Mumpuni mumpuni Jangan nyanyi ayam ngecot sembarangan yang memper Mengayang barang di utak Ya iyalah Jangan nyanyi ayam orang di utak Sebab ayam merah kapokan Berarti ayam merah di utak Walaupun ayam merah di utak Tapi kan si ngayang badan duwe Utak Sampai si ngotek-ngoteknya lho ya Ketika aku ceramai kasar Karena punya akal fikiran Ken kodoh mikir Mulani dihukumi fakih Secara kenceng Kita melu imam rofi'i Berarti terleksing tenng terase jenengan Ngotori terase jenengan Yang membersihkan mutlak yang punya ayam Tadi kan jenengan Bu Milih sing fleksibel Imam nawawi Nyong duwe ayam Ayam iklumat Ngisi ngelek Ngone terase jenengan Berarti Karena jenengan meli imam nawawi Telekku ya telekku Berarti ngone membersihkan dibagi dua Sebagian teras yang membersihkan saya Yang punya ayam Dan sebagian lagi atalan jenengan Yang punya teras Ini namanya Meli imam nawawi Maka dari itu kita hidup bertetangga Pakai nyilmu Uripe ya kepenang Inilah yang sedang Dipumpir akati kali Adek-adek kita Yang lagi ngajikan gini Pondok pesatin al-nur Wutunamu hafidhu'l qur'an mawar Tapi ternyata Anak kita juga Alhamdulillah secara salaf Bisa mengajik kita Puking dipunyai Berek seneng Berek seneng Karena hari ini Banyak hanya sekedar Rumah-rumah Tafid saja Sekedar ngapalakan al-qur'an Tapi namu sebut Kita pikiran Dato' seneki Laikan paling saya Ya pondok pesatin Tafid ul-qur'an Ya juga salam Mudah-mudahan Sajit imbang Amin Allahumma Amin Setengah lima Ya Kalah Sajit imbang Ini Dato' si Nanti jam Subwa Terlahpunin Tengkulong Niki jujur mawan karena penyanyi penyanyi sejenis ini mendatang untuk menyebutkan terus ini menyebutkan sangat sehingga mereka bisa pindahkan di tempat bujang sari kurbalingga terus menyebutkan ini menyebutkan sangat karena dibuat bagi-bagi sehingga mereka sudah hampir malam dalam penyanyi sehingga mereka langsung merasakan perjalanan sehingga mereka sehingga mereka bisa menyebutkan itu saja ini secara geografis itu enggak tapi karena baru baik-baik punya yang sama hadir jika mereka tetap pulang yang tak akan salah sebentar pengumuman-pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan mulai maka suaminya nikah lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih menjaga terima kasih dari alat barokat mudah-mudahan habiri pun punya kita semua ditetapkan imani ditetapkan islami ditambah itu khasani orang saya tanggal islam manfaat barokat karena itu takut disoleh shalika wilayah ikan ahmil ibadah wilayah ikan ahmil jannah dan saya yuswakati khususna al-khadilah amin allahu maaf amin halo amin 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 Saking kalau sudah dapat lagi pampungkan Wassalamualaikum Wr Wb